Tuhan ketika kami berkata kami berserah, kami percaya, seringkali tidak semudah kami mengatakannya dibandingkan dengan kami hidupi. Terkadang ketika kami menghadapi jalan yang tidak bisa kami lihat, lalu kemudian Tuhan memberikan firman yang menurut pertimbangan kami manusia berdosa ini, jalan tidak semenyenangkan yang kami inginkan. Seringkali sulit bagi kami untuk percaya dan berserah. Tuhan biarlah sekali lagi ketika kami menaikkan pujian ini dengan bibir mulut dan hati kami. Kami diingatkan sekali lagi, bahwa kami manusia terbatas, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Dan yang kami dapat lakukan dalam hidup ini adalah menyerahkan kehidupan kami. Percaya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan, sekalipun menurut pertimbangan kami manusia, jalan itu tidak mudah. Tuhan tolong kami anak-anakmu, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan berkati sebentar kami akan bersama merenungkan dan belajar firman-Mu. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Dan kami pun boleh memiliki kerinduan hati untuk melakukan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, alat yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Saudara. Saudara kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh menuntun kehidupan kita. Sampai minggu terakhir di bulan Agustus. Saya tidak tahu apa yang Saudara rasakan. Sudah hampir 8 bulan kita menjalani tahun 2023. Tapi izinkan saya boleh mengajukan satu pertanyaan. Sudah hampir 8 bulan kita menjalani tahun ini. Apakah Saudara menilai diri Saudara sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Gak usah jauh deh ya. Yang sedikit lebih baik daripada pribadi. Tahun lalu. Bukan sekedar bicara soal kondisi hidup ya. Kesehatan, materi, keluarga. Tapi bicara soal pola pikir kita. Bicara soal cara kita mengambil keputusan. Setelah apakah tahun ini ketika kita memutuskan sesuatu dalam hidup ini. Kita lebih mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan atau lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi. Saya berdoa, berharap Saudara, ini masih ada 4 bulan di tahun 2023 ini. Sampai pada akhir tahun nanti ketika kita mengevaluasi hidup kita. Biasanya kan gitu ya, di akhir tahun kita evaluasi hidup, terus bikin resolusi baru untuk tahun baru. Saya berharap dan berdoa Saudara mendapati diri Saudara dan bisa bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2023 ini saya menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Seperti tema yang akan kita renungkan hari ini Saudara, Majelis memberikan tema untuk kita renungkan suara siapa yang akan engkau dengarkan. Mari kita buka di dalam Amsal Pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Saudara, kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-8, silahkan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-9, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Amsal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Saya akan mulai dengan ayat 8, kita akan baca bertanggapan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayamu dan jangan menyianyikan ajaran ibumu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membunjuk engkau, janganlah engkau menurut. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan memintai nyawanya sendiri. Amin, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengingat-ingat masa kecil, saudara. Kalau saudara ingat-ingat waktu kecil, hal paling makal apa yang pernah saudara lakukan? Saya kok yakin dan percaya di sini tidak ada anak yang 100% baik-baik saja begitu ya. Pasti ada kenakalan yang pernah kita lakukan. Coba ingat-ingat masa apa yang paling makal, saudara? SD, SMP, SMA. Paul waktu kapan, Paul? SD? Oke. Christine? Gak pernah nakal? Oh, gak pernah nakal. Puji Tuhan ya. Nanti saya tanya sama kau Brian dulu. Gimana kau Briannya? Saya seperti tahu, saudara. Masa paling nakal saya adalah ketika saya SD. SMP, SMA, baik-baik ya. Kalau saudara gak percaya, nanti saudara pergi ke Belitung cari tahu lah ya. Saya nakal sekali, apalagi ketika saya kelas 4 SD. Tapi hari ini saya mau cerita apa yang saya lakukan ketika saya kelas 5 SD. Setelah waktu saya kelas 5 SD, saya sekolah di sekolah negeri. Dan saya gak tahu kenapa saya dipercaya untuk jadi ketua kelas. Dan itu sudah dari sejak kelas 1, saudara ya. Di sekolah negeri, cewek, Chinese pula. Itu saya gak tahu gurunya dapat ilham apa ya. Nah, kelas 5 SD, saudara, saya pernah melakukan sesuatu sampai membuat satu kelas. Satu kelas saya itu dihukum oleh ibu guru lari keliling lapangan. Kalau zaman sekarang katanya kurikulum merdeka gak boleh ya. Zaman saya boleh, saudara ya. Lari keliling. Apa yang saya lakukan? Sudah tugas ketua kelas, salah satunya adalah menjaga supaya kelas tetap tertib. Gak ribut. Jadi kalau misalnya ada guru gak masuk kelas, saya sebagai ketua kelas harus cari guru piket. Manyain ini kelas mau diapain. Nah, suatu hari, saudara, guru kami gak masuk. Pergilah saya cari guru piket. Saya bilang, bu, pak gurunya gak masuk. Oh, kalian pelajaran apa matematik? Yaudah kamu pergi ambil buku latihanmu, bawa kesini. Saya ambil buku latihan soal, saya kasih. Dan dia bilang begini, oke sekarang kalian karena guru gak masuk, kerjain soal ya. Saudara, saya gak tahu berapa jumlah tepatnya. Tapi yang saya tahu waktu itu, guru piket ini menyuruh kami mengerjakan soal matematika, itu lebih dari 50 soal. Saudara mulai bisa membayangkan bagi seorang anak kelas 5 SD, pelajaran matematika suruh ngerjain 50 soal lebih itu tuh kayak kiamat begitu ya. Saudara, kembali saya ke kelas, saya bilang sama teman-teman begini, teman-teman hari ini pak guru gak masuk, tapi saya udah tanya bu guru kita ngapain. Nah, bu guru bilang kita harus ngerjain soal dari nomor ini sampai nomor ini. Bisa tebak dong ya saudara gimana reaksi teman-teman saya. Mereka kemudian mulai ngomel ya. Terus saya bilang, teman-teman tenang, tenang, tenang. Diam dulu. Karena saya tahu guru piket ini suruh kami kerjain itu tuh bukan untuk dapet nilai, tapi sekedar mengisi waktu ya. Gini-gini kan pintar dikit ya. Lalu saya bilang gini sama teman-teman, teman-teman kita gak usah ngerjain aja soalnya. Kita main, tapi jangan keluar kelas. Terus gak usah ribut-ribut. Biar guru piket tuh gak denger. Menurut Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya setuju gak? Semua bersorak-sorak ya begitu ya. Saya merasa kayak pahlawan hari itu. Lalu kemudian mulailah ngobrol, main ya. Sampai satu titik saya udah bosen ngobrol, saya bosen main, saya berdiri depan kelas. Saya ingat, saya ngambil kemoceng, saya mulai pimpin teman-teman saya nyanyi, saudara. Saking gabutnya gitu ya. Saya pimpin nyanyi. Eh, tiba-tiba muncul ibu gurunya. Ya muncul semua hening, senyap. Saya dipanggil, saya ditanya. Ini kenapa ribut-ribut? Kalian sudah selesai bikin soalnya. Saya diem, saudara ya. Intermezzo, saudara, waktu saya kelas 5 SD, tinggi badan saya tuh sudah sampai 160, saudara. 5 SD, ya. Jadi saya lebih tinggi dari guru saya. Walaupun saya menatap dia kan gak ngeliat matanya, gak apa-apa begitu ya. Saya diem, pokoknya. Terus dia tahu, kalau kami gak ngerjain soal. Alhasil, seperti saya bilang, kami satu kelas dihukum keliling lapangan. Kalau ditanya, saudara, salah siapa sih sampai kami satu kelas dihukum? Ayo, jujur, saudara. Saudara mau nuduh saya kan. Tapi kalau ditanya waktu, ditanya kepada FVN yang kelas 5 SD itu, saya akan bilang gini, enggak lah. Salah siapa? Salah ibu guru. Kok gak mikir jadi guru? Kasih anak kelas 5 SD, bikin soal matematika lagi, lebih dari 50 soal. Mungkin juga kalau ibu guru disuruh bikin, juga belum tentu bisa. Tapi kalau mau dipikir-pikir lagi ya, saya juga bisa bilang, iya sih. Itu salah saya. Sebagai seorang ketua kelas pemimpin, seharusnya saya memimpin teman-teman saya ke jalan yang benar. Tapi tunggu dulu, saudara. Apakah hanya kami berdua yang salah? Enggak. Teman satu kelas juga salah. Mereka kan punya otak, bisa mikir juga kan. Mereka juga sama kayak saya toh, bisa mikir yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi toh mereka tetap memilih untuk mengikuti tawaran saya. Kenapa, saudara? Karena lebih menarik, lebih menyenangkan, dibandingkan ngerjain soal pusing ya. Belum lagi gak dapat nilai ngapain. Mendingan main, kan? Saudara, bukankah di dalam hidup ini, seringkali kita juga melakukan hal yang sama? Kita memilih tawaran-tawaran yang menyenangkan menurut kita, walaupun kita tahu ada resikonya. Saudara, waktu saya menawarkan itu sama teman-teman saya, saya tahu kok ada resikonya, kalau guru piket dengar, ini pasti dimarahin nih. Cuma saya gak kepikir kalau dihukum sampai kelihatan pangan ya. Saya tahu pasti dimarahin. Tapi tetap saya tawarin. Dan teman-teman saya ini tetap mau ikut saya. Karena sekali lagi, tawaran itu lebih menarik. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, bukankah juga kita seringkali memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, berdasarkan hal itu menarik, menyenangkan, nyaman, menguntungkan apa enggak buat saya? Hari ini saya mengajak kita untuk boleh kembali melihat akan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dan tertulis di dalam amsal ini. Sebenarnya bagian amsal yang kita baca tadi itu mengajak kita memperhatikan akan hal ini. Amsal ini adalah sebuah dorongan untuk memperhatikan bimbingan orang tua, sebuah peringatan untuk menolak pergaulan yang buruk, sebuah gambaran tentang jalan jahat orang fasik dan akibat yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat jahat serta kebinasaan mereka. Kalau kita perhatikan amsal ini dengan jelas, saudara, ada dua gambaran yang diberikan. Yang satu adalah gambaran jalan yang dituntun oleh suara Tuhan yang digambarkan dengan didikan dan ajaran orang tua. Yang satunya adalah gambaran jalan yang dituntun suara dunia yang digambarkan dengan bujukan dari orang berdosa. Kalau sekarang saya bertanya kepada saudara, saudara hidup lebih mendengarkan suara yang mana? Lebih memilih jalan yang mana? Mungkin saya bisa berasumsi kita semua akan berkata oh tentu saja jalan Tuhan dong. Suara Tuhan dong. Tapi maaf, mohon izin untuk bertanya. Di dalam kenyataannya, praktek hidup kita, sungguhkah kita memilih jalan Tuhan? Melalui amsal yang kita baca tadi, saudara, saya mau mengajak kita merenungkan kembali akan kehidupan kita dan meneguhkan iman kita untuk memilih mendengarkan suara Tuhan di tengah bujuk rayu dunia yang terlihat menarik dan menyenangkan namun sesungguhnya mencelakakan dan membinasakan kita. Mari saja kita boleh memperhatikan ayat yang ke-8 dan yang ke-9. ada dua hal yang perlu kita perhatikan melalui amsal ini, saudara. Yang pertama, perhatikan didikan dan ajaran orang tua. Kalau kita baca amsal ini, saudara, terlihat jika amsal ini adalah pengajaran yang diberikan orang tua kepada anak. Dengan kata lain, amsal ini untuk anak-anak. Namun saya mau sampaikan di tempat ini pada momen ini, saudara, sebenarnya amsal ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak. Jangan sampai kita orang tua yang ada dalam ibadah ini pulang-pulang kemudian bilang, nah, kamu tuh harus dengerin ini amsalnya tadi. Firman Tuhan yang ngomong begini, 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 begini. Bukan, saudara. Amsal ini ditujukan untuk semua orang. Kenapa saya bisa berkata begitu? Walaupun di sini tertulis dengan jelas, ini adalah amsal orang tua untuk anak. Tapi yang termasuk bagian dalam tempat ini yang harus belajar dan memperhatikan didikan dan ajaran itu adalah semua orang. Saudara, orang tua yang ditulis di dalam amsal ini, kalau saudara membaca di dalam setiap bagian amsal ketika ada ditujukan, dituliskan, hai anak, dengarkan orang tuamu, dengarkan didikan dan ajaran orang tuamu, orang tua dalam bagian ini tidak menyebutkan semua orang tua, saudara. Orang tua yang dimaksud dalam bagian ini adalah orang tua yang ideal. Orang tua yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Orang tua yang hidup setia di hadapan Tuhan. Orang tua yang taat menghidupi firman ala. Dan di dalam konteks penulis amsal ini, orang tua ini adalah orang yang sudah memberi telinga mereka kepada taurat atau instruksi Tuhan. Dan oleh sebab itu, mereka dapat berbicara dengan otoritas dan pengharapan kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak itu mendengarkan orang tuanya. Sebenarnya zaman sekarang, banyak sekali orang tua sudah kehilangan otoritas terhadap anak-anaknya. Kalau mau jujur, saudara, anak kita lebih dengerin kita atau lebih dengerin influencer, tiktokers, youtuber, selebgram. Yang mana yang lebih mereka dengarkan? Orang tua sudah kehilangan otoritas untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka. Tanpa sadar, saudara, itu salah siapa? Salah kita sebagai orang tua. Karena dari sejak kecil kita menyerahkan didikan dan ajaran kepada anak-anak kita itu, kita serahkan kepada gadget. Saudara, didikan dan ajaran orang tua itu adalah didikan dan ajaran yang mereka hidupi. Didikan dan ajaran yang mereka dengarkan sendiri juga dari Tuhan. Sehingga kalau bicara soal bagian ini, pengajaran dan peringatan dalam amsal ini, kita semua harus aware. Ini adalah pengajaran dan peringatan bagi kita juga. perikop ini, saudara, dimulai dengan kata kerja dengarkan. Atau dalam terjemahan Inggris pakai kata listen. Ada beberapa yang menggunakan kata hear. Saudara, kata kerja ini bukan sekedar menunjuk kepada kegiatan mendengar dengan telinga. Kalau cuma dengar suara apapun, kalau telinga kita berfungsi dengan baik, ya kita dengar, saudara. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu pokoknya kita dengar. Tapi kata dengarkan dalam bagian ini, adalah sebuah tindakan memahami dengan hati dan pikiran, kemudian melakukannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang menarik dari kata dengarkan ini, ada satu perasaan yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan cuma sekedar tindakan dengarkan, tapi ada satu perasaan. Perasaan apa, saudara? Perasaan percaya. Sebuah perkataan instruksi pengajaran bisa sampai pada titik dilakukan, maka butuh rasa percaya. Ketika kita percaya bahwa apa yang disampaikan itu benar dan baik, maka kita pasti menaatinya. Sama saudara, ya kalau saudara misal konsultasi ke dokter, kemudian dokter memberikan diagnosi, lalu kemudian memberikan step by step yang harus saudara lakukan supaya misal kalau saudara tinggi, ya saudara harus dikasih step jaga makan dan segala macam, olahraga dan segala macamnya. Kalau saudara tidak percaya kepada dokter itu, maka saudara akan bilang, ah enggak, salah itu dokter. Saudara gak akan lakukan apa yang dia katakan. Itu baru soal orang lain. Nah bicara dengarkan dalam bagian ini, ketika kita diperintahkan untuk mendengarkan didikan dan ajaran Tuhan, maka saudara bukan hanya kita mendengar dan memahami kebenaran Tuhan, pengajaran Tuhan, tapi kita percaya enggak dengan pengajaran itu adalah pengajaran yang benar dan baik bagi kita. Kalau iya, maka pasti akan kita lakukan. Apapun itu, sekalipun pertimbangan kita manusia mempertimbangkan, kayaknya enggak gitu ya. Tapi karena kita percaya ini adalah didikan dan ajaran Tuhan yang benar dan baik, maka saya lakukan. Soalnya itu kata dengarkan. Lalu kemudian ada kata didikan dan ajaran ini yang kita dengarkan. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Mari saya ajak kita buka di dalam ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 5, kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah didikan ajaran yang harus kita dengarkan. ketika orang tua diperintahkan untuk mengajar kepada anak-anaknya, inilah yang diajarkan, saudara. Karena kalau saudara perhatikan ulangan pasal yang ke-6 ini di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan katakan ajarkan itu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Yang artinya orang tua itu sendiri pun menghidupinya. Jadi didikan dan ajaran ini bagi kita, bagi anak-anak, bagi semua orang. Dengan kata lain bahwa kita mengajarkan Tuhan itu Allah kita dan dia es. Kita harus mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dengan kata lain, saudara, kita menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam setiap aspek kehidupan kita. Semuanya. Gak ada yang dipilih-pilih, oh yang ini, yaudah aku menurut Tuhan. Kalau yang ini, yaa, gak lah. Lebih cocok cara yang ini. Ya gampangnya kalau bisnis ya, saudara, orang bilang kalau bisnis lurus-lurus aja, taat firman Tuhan, ujung-ujungnya gak akan dapat cuan. Itu kata dunia. Sadar gak? Sadar kita percaya, saudara. hati firman Tuhan katakan, dia Tuhan atas setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menempatkan dia sebagai gembala kita, itu artinya kita menempatkan dia sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, yang menuntun setiap langkah hidup kita, apapun aspek kehidupan kita. bukan hanya dia memimpin dan menuntun, tapi sebagai gembala juga dia memelihara kehidupan kita, bukan? Dia juga melawat dan merawat setiap domba-domba. Itulah Tuhan Allah kita. Gembala yang baik. Di ayat yang ke-9 digambarkan didikan dan ajaran orang tua seperti sebuah karangan bunga bagi kepala dan kalung yang memperindah leher. ini adalah sebuah gambaran yang diberikan bahwa didikan dan ajaran orang tua yang didengarkan itu adalah seperti sebuah lambang yang mendatangkan kehormatan, keindahan, dan kepercayaan. Setelah gambaran karangan bunga yang diteletakkan di kepala itu adalah sebuah gambaran simbol yang diberikan kepada seorang pemenang yang menunjukkan sebuah kehormatan. Dan kalung yang dimaksud dalam bagian ini itu seperti kisah ketika Fir'aun memberikan kalung kepada Yusuf waktu Yusuf bisa menafsirkan mimpi Fir'aun lalu kemudian Yusuf dikaruniakan kalung itu. Lalu kemudian ada satu lagi kisah tentang Daniel yang dia juga diberikan kalung oleh Bel Syajar ketika dia bisa menafsirkan kata-kata yang tertulis di dinding. Nah kalung ini adalah sebuah gambaran tentang penghargaan dan kepercayaan. Maka dikatakan ketika di ayat 9 didikan dan ajaran yang didengarkan oleh anak-anak itu adalah seperti sebuah hiasan di kepala dan kalung di leher menandakan kehormatan dan kepercayaan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan dalam menjalani hidupnya adalah orang yang menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam segenap aspek kehidupannya. dan kehidupannya akan berhiaskan kehormatan keindahan dan kepercayaan. Yang kedua saudara bukan hanya kita memperhatikan didikan dan ajaran tapi kita juga memperhatikan peringatan. Saudara selama perang tahun 1982 di kepulauan Falkland antara Inggris dan Argentina ada sebuah kapal perang yang bernama HMS Seville milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris ditenggelamkan oleh satu rudal yang ditembakkan dari jet tempur Argentina. Ketika ini rudal itu bisa menyerang kapal ini orang-orang bertanya apakah kapal ini tidak mendeteksi datangnya rudal itu sehingga sampai dia kena tembak. Selidik punya selidik saudara sebenarnya sistem pertahanan dari kapal perang ini mendeteksi datangnya rudal itu. Bahkan komputer dari kapal ini bisa mengidentifikasi rudal itu sebagai rudal jenis exocet yang buatan dari Perancis. Jadi tahu kalau rudal ini datang. Namun komputer dari kapal perang ini dilancang untuk mengidentifikasi rudal exocet ini sebagai teman. Jadi bukan sebagai sesuatu yang membahayakan. Itu sebabnya walaupun dia terdeteksi ada rudal lagi datang ke arahnya dia tidak menghindar dan tidak memberikan warning. orang-orang menyayangkan hal ini karena mereka menganggap seharusnya kapal perang ini tidak tenggelam. Namun karena salah mendeteksi bahaya yang datang maka mereka pun tenggelam. Sudah demikian gambarnya tentang apa yang akan terjadi ketika kita mengabaikan peringatan yang diberikan kepada kita. ayat 10 sampai 19 ada dua peringatan yang diberikan kepada kita. Yang pertama saudara dikatakan jangan tergoda dengan rayuan orang berdosa. Bucuk rayu dari orang berdosa terasa sangat menarik dan menyenangkan. Pertanyaannya apa sih rayuan mereka? Kalau kita perhatikan ayat 11 dan 12 dan kita bisa menyerderhanakannya saudara maka saya akan berkata begini orang berdosa itu ngajaknya yuk jadi Tuhan. Simple saudara yuk jadi Tuhan. Prinsipnya begitu apapun bentuk rayuannya pasti itu intinya. Kok bisa saudara ya? Mari kita perhatikan ayat 11 dan 12 di dalam bagian ini orang berdosa itu merasa berhak untuk mempermainkan nyawa orang lain. Di ayat 11 bagian terakhir disitu dikatakan biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Saudara kalau kita baca secara logika kayak enggak nyambung begitu ya kayak agak sedikit baik enggak semena-mena ya. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat saudara. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain seharusnya bagian ini diterjemahkan biarlah kita menyerang orang yang tidak bersalah dengan semena-mena tanpa alasan. Bahkan bahasa Indonesia masa kini untuk iseng-iseng mari kita menyerang orang yang tidak bersalah. Jadi kalau saudara lagi gabut enggak ada kerjaan iseng-iseng yuk bunuh orang. Nah sederhananya begitu saudara ya kalau mau diparafrasakan ayat ini. Orang ini merasa dia punya hak atas nyawa dan kehidupan orang lain. Kalau mau memperbainkan orang enggak apa-apa mau bunuh orang enggak apa-apa yuk. Ayat 13 Mereka merasa berhak untuk merampas dan memiliki milik kepunyaan orang lain. Mereka membiarkan keserakahan menguasai diri mereka sehingga mereka merasa memiliki hak dan melakukan apapun untuk memuaskan rasa seraka mereka. Sebabnya kenapa saya menyederhanakan rayuan orang berdosa itu adalah yuk jadi Tuhan. Kita bisa ngatur hidup kita sesuka-suka kita. enggak perlu diatur Tuhan kita bisa kok jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Rayuan untuk menjadi Tuhan adalah rayuan yang dari dulu selalu menjadi godaan paling manjur bagi manusia. Ingat saudara saudara dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika di awal-awal ular menggoda Hawa Hawa masih bisa menjawab memberikan jawaban kepada ular itu. Tapi pada waktu ular berkata waktu kamu makan buah itu kamu sekali-kali gak akan mati tapi kamu justru akan menjadi sama seperti Allah. Alkitab berkata Hawa mulai melihat buah itu tampak menarik. bukan tiba-tiba buahnya terlihat semakin indah. Enggak saudara. Tapi tawaran bujukan rayuan menjadi Allah dalam hidupnya itu menggodanya. Bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka sejarahnya kita melihat bagaimana mereka berulang kali memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengen-pengen menuntun hidup mereka sendiri gak mau diatur sama Tuhan. ketapa mereka hidup tegar tengkuk dihadapan Allah berulang kali dihajar oleh Allah dipulihkan oleh Allah tapi berulang kali juga mereka seolah-olah berkata Tuhan kami gak butuh engkau kami mau jadi Tuhan atas hidup kami. Saudara bukankah kita juga sama? Makanya di awal perenungan saya bertanya apakah tahun ini saudara mengambil setiap keputusan memilih sesuatu itu sungguh-sungguh berdasarkan suara Tuhan atau diri kita? Kalau mau saya ulang lagi pertanyaan itu tahun ini sungguhkah saudara hidup menempatkan Tuhan sebagai gembala atau diri saya sebagai Tuhan? Hal paling sederhana ketika waktu saudara makan saudara sederhana saudara memutuskan mau makan apa pertimbangannya apa sih saudara? Enak gak enak? Itu pasti ya mahal gak mahal? Oh iya tapi pernahkah saudara mempertimbangkannya ini untuk kesehatan saya apa enggak dan waktu saya berpikir ini untuk kesehatan saya apa enggak saya berpikir bahwa ini menolong saya untuk hidup lebih baik supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi itu sebuah pola pikir atau kalau hari ini ada info tentang kakafer waktu saudara memilih sekolah untuk anak saudara apa yang menjadi pertimbangan bagi saudara? Apakah saudara melihat oh sekolah ini banyak prestasinya terkenal terkenal baik saudara bukan terkenal buruk yang terkenal baik gurunya hebat-hebat alumni dari sekolah ini sudah jadi orang waktu anak-anak belum orang saudara sekarang sudah jadi orang apakah hanya itu? saya enggak bilang itu salah saudara itu sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga enggak mungkin kita masukin anak ke sekolah sembarangan tapi apakah ketika kita memutuskan itu hal yang menjadi pertimbangan utama juga adalah kehidupan spiritualitas mereka anak-anak kita menghabiskan waktu banyak di sekolah 5 sampai 6 hari di sekolah ketemu dengan teman-temannya ketemu dengan guru kalau kita tidak perhatikan baik-baik spiritualitas seperti apa yang diajarkan sekolah itu kepada anak-anak kita sudah mungkin hanya bisa berharap anak saudara jadi orang yang pintar sukses menurut dunia tapi sesungguhnya di dalam kehidupan rohani mereka mereka mati di hadapan Tuhan saudara saya tidak berkata bahwa kalam kudus is the best begitu ya walaupun slogan anak-anak kalau mau masuk kelas ngomong gitu kalam kudus is the best sebagai manusia harus diakui ada kelemahannya tapi sampai pada titik ini saudara saya percaya BP Yayasan tim kerohanian berusaha sebaik mungkin bagaimana boleh menolong anak-anak bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan jadi jangan lupa daftar segera nanti ya kakak fair saudara ya nanti saya minta ini nih sama Pak Fri ya sama Pak Felik juga saudara pertimbangkan baik-baik ketika saudara ambil keputusan siapa yang menjadi dasar dari keputusan saudara yang kedua peringatannya peringatannya adalah jangan menuruti tingkah laku orang berdosa kenapa karena pada ujungnya saudara tawaran-tawaran ini suara dunia suara dosa ini akan menuntun kita pada kebinasaan penulis Amsa menekankan bahwa pada akhirnya orang yang ingin menghancurkan orang lain dialah yang akan hancur mari kita perhatikan ayat 16 dan 18 saya akan bacakan bagi kita karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri karena hidup bijaksana berarti kita harus berhati-hati agar tidak terpikat oleh orang-orang yang mengejar kejahatan dan tamak akan keuntungan karena kecurangan walaupun hal-hal tersebut tampaknya seperti jalan menuju kebahagiaan namun pada akhirnya berujung pada kebinasaan betapa bodohnya orang-orang yang demikian selamat menikmati selamat menikmati seorang mungkin berdoa dan berharap di dunia ini betul-betul ada kertas demikian yang diper歌 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalan kebodohan itu, dalam jangka pendek, kelihatannya memang menarik. Pada akhirnya saudara, itu menghancurkan. Saudara, apa bedanya kita, orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan orang-orang di luar Kristus? Saudara, bedanya bukan sekedar bicara, saya ini sudah pasti masuk surga, dia pasti masuk neraka. Enggak, saudara. Kalau itu yang ada di dalam benak, saudara, maka saudara sangat mendiskreditkan karya keselamatan yang Kristus lakukan di keusali. Saudara, bedanya kita, orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan orang di luar Kristus adalah bicara soal pilihan. Orang-orang yang ada di luar Kristus, yang belum ditebus oleh Kristus ini, yang masih berkeras hati untuk hidup di luar dari karya keselamatan Kristus. Mereka tuh gak punya pilihan, saudara. Mereka hidup di bawah kutuk dosa. Jadi mau diomongin seperti apapun, dalam prinsip hidup mereka selalu sama. Aku bisa jadi Tuhan atas hidupku. Setiap pilihan hidup yang mereka pilih, itu selalu berujung kepada diriku sendiri. Entahkah itu dalam wujud perbuatan baik atau tidak. Tapi pusatnya selalu aku yang menjadi Tuhan. Beda dengan kita yang telah ditebus oleh Kristus, saudara. Kita punya pilihan. Karya penebusan Kristus telah merubah status kita. Kita dibenarkan dan tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Sehingga kita bisa memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagi orang di luar Kristus, saudara, suara Tuhan itu tidak akan mereka dengarkan sama sekali. Yang mereka tahu adalah pilihan jalan kebodohan. Beda dengan kita. Kita punya pilihan, saudara. Mendengarkan suara Tuhan. Atau suara gini. Mari kita tidak lagi sama seperti orang di luar sana yang tidak punya pilihan. Mari kita jadi sungguh-sungguh sebagai domba-domba Allah yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita memilih mendengarkan suara Tuhan. Berhenti. Bermain. Menjadi Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong. Jangan jadi Tuhan atas hidupmu. Itu mustahil. Biar aku saja. Karena dialah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa dan berdaulat atas hidup kita. Serah capek jadi Tuhan atas hidup kita. Mari kita belajar, percaya, berserah. Tuhan mau tuntun kemada dan seperti apa. Mari kita ikuti. Bertahun-tahun saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan hikmat. Kalau tiap kali ditanya mau didoain apa, hikmat. Karena satu hal yang saya khawatirkan, semakin saya tambah tua, saya tidak jadi orang yang berhikmat. Dan itu menjadi batu sandungan. Tapi baru satu tahun terakhir ini, saudara, saya berdoa sama Tuhan. Bukan hanya saya minta hikmat, tapi juga saya minta kepekaan dan keberanian dari Tuhan. Kepekaan akan suara Tuhan. Dan keberanian untuk melakukan, mengikuti suara Tuhan itu. Kadang-kadang kita tahu suara Tuhan. Tapi terkadang kita tidak berani melangkah. Saya berdoa dan berharap, saudara, Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana kepada saudara sekalian. Menjadi orang-orang yang berhikmat, yang peka kepada suara Tuhan. Dan berani memutuskan dan bertindak berdasarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur. Karena engkau Allah yang mulia. Namun engkau Allah yang mau datang ke dunia ini. Untuk menggenapkan karya keselamatan dan menyediakan jalan bagi setiap kami manusia. Engkau yang sudah mengubah status kami. Orang-orang yang seharusnya dihukum di bawah kutuk dosa. Namun kami boleh dibenarkan dan hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur jika Allah dengan status kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Kami punya pilihan atas kehidupan ini. Kami bisa memilih untuk mendengarkan Tuhan. Atau kami menjadi orang bodoh yang kembali mendengarkan dunia. Tuhan hamba tahu untuk menjadi anak-anakmu yang selalu hidup selaras dengan kehendak dan kebenaran Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini tidak muda. Itu sebabnya biar engkau ingatkan kami terus bahwa kami harus senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan. Menempatkan engkau sebagai gembala kami. Sebagai Tuhan yang memelihara dan memimpin kehidupan kami. Tuhan hamba serahkan seluruh anak-anakmu yang hadir dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong setiap mereka ketika mereka memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka boleh memutuskannya karena kasih mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.